Saudara ancaman dampak El Nino di Indonesia nyata adanya. Sejumlah daerah kian kesulitan mendapatkan air bersih. Di Kabupaten Puncak, Papua, 6 orang meninggal dunia akibat kekeringan ekstrim. Elsa Ciria, Senin siang tadi. Untuk sementara, dia dan warga desa penadaran Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah tak perlu ke hutan untuk mencari air bersih berkat bantuan polsek gubuk. Sudah sebulan, sumber resapan warga yang berada di pinggir hutan ini mengering. Di akhir Juli, warga yang terdampak kekeringan meluas kedua lusun atau sekitar 80 keluarga. Itu dari sana, hutan. Dari hutan. Antri atau enggak, Bu? Antri. Berapa lama lantrinya? Satu jam nanti ngendem air dulu, nanti kalau udah ada airnya baru ngambil lagi gitu. Kondisi lebih parah terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. 6 warga meninggal dunia akibat kekeringan ekstrim dalam sebulan terakhir. Petani setempat gagal panen karena cuaca dingin dan tidak ada hujan. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya memberikan bantuan makanan dan obat-obatan ke distrik Agandugumi dan Lambewi karena gangguan keamanan. Dan juga menarik, tapi ada sesuatu yang mereka mencari hidup. Ada ibu satu yang sudah hamil yang besar. Dengan informasi bahwa pandemian di Kuyawagi itu ada bantuan mama dan kuyang. Dikira benar. Akhirnya dalam perjalanan yang hamil besar, ternyata harus melahirkan di jalan. Dan anaknya meninggal. Tetapi berasalnya belum sampai di Aladuumi. Nah itu yang tadi saya dapat informasi. Ya mudah-mudahan ditetapkan suatu proses. Khususnya terlalu ketarang pangan. Dan saya menelepon arah dari Bapak Presiden langsung agar dalam rapat koordinasi tentang inflasi daerah sudah terjadi di Kabupaten Punca. Di Kabupaten Punca terjadi kekeringan, gagal panen, dan enam warga meninggal di sana. Saya sudah koordinasi dengan Ibu Gubernur dan Bupati. Memang ada permasalahan untuk supply. Di daerah nanti bisa paham daerahnya seperti apa. Dan apa yang harus dilakukan ini. Saat ini bantuan kemanusiaan telah tiba di distrik Sinat. Bantuan ini diangkut dari Kabupaten Mimika menggunakan helikopter Karakau milik TNI Angkatan Udara. Karena keterbatasan armada, bantuan sosial sebanyak 5,5 ton didistribusikan bertahap. Dan langsung kepada saya selaku diambil 17-17 puncak supaya apa yang sudah diberikan wujud perhatian dari maklumat TNI ini betul-betul bisa tempat sasaran dan betul-betul bisa membantu dan meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat di dua wilayah terdampak becana kekeringan tersebut. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menyebut puncak El Nino terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Meskipun El Nino kali ini memiliki intensitas lemah hingga moderat, tetapi tetap dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan air dan produktivitas pangan. Yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September. Dan diprediksi El Nino ini intensitasnya lemah hingga moderat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Sebelumnya, Presiden mewanti-wanti para menteri untuk bersiap mengantisipasi dampak El Nino. Sejauh ini, pemerintah mengaku sudah menyiapkan 5.000 embung dan 38 bendungan untuk menjaga pasokan air. Tim Liputan Kompas TV